Penambahan kriteria dari MK itu adalah justru mengangkar HAM, justru mengangkar hak asasi manusia, justru membuat diskriminasi baru bahwa umur di bawah 40 boleh menjadi capres dan cawapres sepanjang dia mempunyai pernalaman sebagai anggota DPR atau apapun itu yang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi tiga kriteria ini sangat jelas dan dibuat demi kepala daerah, yaitu GIBRAN. Kita semua sudah tahu dan ini adalah KKN yang paling luar biasa, yang paling buruk karena KKN ini adalah melanggar konstitusi. Kondisi sekarang ini lewat putusan MK itu sangat menentukan bagaimana kita ke depan. Dan saya kira ini sudah merupakan kezoliman yang nyata, yang harus kita segera gugat dan hentikan. Kita bangsa Indonesia, rakyat, hari ini tadi pagi boleh merasa lega pasalnya makamah konstitusi yang kita tanah sebagai makamah keluarga telah membatalkan keinginan keluarga Jokowi membangun dinasti, yaitu dengan mengurungkan GIBRAN menjadi cawapres dengan batas umur 40 menjadi 35, tadi pagi telah dibatalkan oleh makamah konstitusi. Tapi ternyata sore hari ini mereka berbuntut panjang bahwa ternyata GIBRAN bisa mewakilkan menjadi wakil cawapres dengan alasan bahwa dia pernah menjabat sebagai pejabat, kepala daerah. Inilah yang kemudian sekarang masyarakat menjadi marah besar betapa keluarga Jokowi melakukan penghardikan terhadap MK dan menipu. Dan ini tentu menjadi proseden perlawanan rakyat akan kebohongan ini. Inilah yang mereka menurut makamah keluarga otok atau makamah keluarga yang sangat jahat. Oleh karena itu kami akan meminta penjelasan dari Bapak Profesor Antoni yang kemarin kita sudah melakukan podcast dan cukup bergumbira karena ditanggapi seolah-olah oleh MK tapi ternyata itu hanya tipuan belakang. Misalkan pada Pak Antoni belum melakukan penjelasan, di sebelah kami ada Bapak Dr. Marwan Batubara dan insya Allah akan melanjutkan setelah ini. Terima kasih Om Lim. Ya saya rasa ini kita hanya singkat saja bahwa putusan dari MK ini adalah sangat transparan melanggar konstitusi. Jadi yang dikabulkan adalah bukatan dari mahasiswa UNS yaitu yang bernama Almas Saki Biru. Jadi Almas Saki Biru. Nah bukatannya adalah bahwa boleh 40 tahun, di bawah 40 tahun asal bahwa berpengalaman sebagai kepala daerah. Pertama, bahwa apakah penggugat ini yaitu saudara Almas mempunyai legal standing. Nah ini yang kita bertanyakan, kalau ini tidak ada legal standing artinya bahwa disini terjadilah pelanggaran konstitusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa di dalam putusan tersebut. Lalu, bahwa di dalam putusan tersebut. Pertama adalah, sebelumnya ada bukatan dari kepala daerah yang ditolak oleh MK. Maka, karena kepala daerah meminta bahwa itu adalah sepanjang ada pengalaman penyelenggara negara, maka dibolehkan menjadi capres atau cawapres meskipun di bawah 40 tahun. Dan itu ditolak. Tetapi kemudian, yang dari mahasiswa ini kemudian diterima bahwa sepanjang bahwa itu adalah pengalaman kepala daerah, maka dia bisa dicalonkan sebagai capres atau cawapres. Nah, disini jelas bahwa terjadi pelanggaran tidak konsisten antara penyelenggara dan sebagai kepala daerah. Jadi jelas bahwa kepala daerah ini hanyalah untuk mempromosikan Gibran. Ini adalah jelas putusan terkait dengan KKN. Dan kalau kita lihat KKN, ini adalah bukan yang hanya sebagai pelanggaran konstitusi, tetapi KKN juga masuk sebetulnya ranah bidana. Nah, ini yang harus dicermati kepada para ahli hukum atau pelanggaran-pelanggaran dari Mahkamah Konstitusi ini, sehingga Mahkamah Konstitusi ini, hakim-hakim yang mengkhianati konstitusi, yang melanggar konstitusi, harus bisa diseret ke pengadilan. Nah, ini sangat penting sekali. Dengan KKN atau melanggar konstitusi karena mensidangkan pihak penggugat yang tidak mempunyai legal standing, dan putusannya pun sebetulnya bertentangan dengan satu stand dengan lainnya, dengan yang kepala daerah tadi. Saya rasa sementara itu. Baik. Ini yang kita perlukan hanya untuk mengomentari yang baru saja MK mengeluarkan keputusan yang sangat melawan sekali, dan kita lihat bahwa nampaknya MK melakukan coba-coba untuk memainkan hati rakyat. Ini sangat berbahaya, dan kami mohon pandangan dari Bapak Dr. Maranda Tugara. Ya, basicnya bahwa... Terima kasih Um Lim. Terima kasih untuk bisa sharing. Saya kira yang paling basic tetap saja kita mengingatkan tentang penyelenggaraan negara itu dilakukan oleh tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, wewenang untuk membuat norma undang-undang itu ada di tangan pemerintah dan DPR misalnya. Sementara MK itu tidak punya wewenang. Sehingga kalau merubah norma, menetapkan norma baru seperti ada pengalaman sebagai kepala daerah, ini sudah merupakan pelanggaran serius dilakukan oleh MK terhadap sistem penyelenggaraan negara. Dan kita ulang lagi pernyataan kita dua hari lalu, bahwa artinya MK sudah mengkhianati konstitusi, mengkhianati amanat reformasi, dan mengkhianati sistem demokrasi yang kita sudah sepakat di sebelumnya. Karena itu, mengingat bahwa putusan ini lebih kepada untuk bagaimana Gibran itu bisa menjadi cawapres, sudah jelas lembaga negara yang sudah disepakati perannya dalam konstitusi itu digunakan oleh segelintir orang. Keluarga dan mungkin oligarki, bukan mungkin, saya yakin ini, ada keluarga Jokowi, ada kepentingan oligarki, untuk agenda mereka itu bisa terlaksana. Jadi negaranya sudah ditentukan oleh hanya segelintir orang. Nah karena itu, saya kira segelintir orang ini harus kita gugat. Pertama, itu adalah Presiden Jokowi Dodo sendiri. Kemudian, Hakim MK yang sudah jelas melanggar konstitusi, mengkhianati konstitusi, dan juga mengkhianati amanat reformasi tadi. Maka, mari rakyat memantau ini, sembilan Hakim Konstitusi ini, siapa saja ini orangnya, dan mulai sekarang kita siapkan untuk mengajukan gugatan pidana kepada mereka. Tidak lupa bahwa yang salah satu tokoh sentralnya ya Presiden Jokowi Dodo, yang memang sudah kita minta untuk segera dimaksudkan. Tapi Hakim-Hakim tadi, yang saya sebut tadi sembilan orang yang asalnya kan tiga diusulkan DPR, tiga diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga lagi diusulkan oleh pemerintah. Nah, semuanya ini coba kita sisir. Ya, siapa saja mereka, apa perannya, dan dalam putusan ini bagaimana sikapnya, terutama yang memang mendukung. Jelas dari sembilan itu minimal ada lima. Tapi yang paling pentolan misalnya, yang namanya, itu adalah ketua NK-nya sendiri. Ini sudah sangat jelas untuk kita juga gugat ya. Ada harapan kita dari rakyat untuk segera berbondong-bondong, mendemo mereka, meminta mereka turun, tapi paralel juga kita harapkan ada pihak-pihak yang segera melakukan gugatan pidana terhadap kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim oligarki ini. Yang dalam hal ini, kebetulan yang sedang berperan itu adalah lembaga eksekutif yang berkepentingan dan juga lembaga yudikatif yang memang itu dipegang oleh MK dalam hal putusan ini. Nah, tapi di samping itu legislatif juga tidak bisa diam. Karena itu, saya sudah sempat juga dua hari lalu menyinggung untuk Prabowo itu sebagai penerima manfaat dari putusan MK ini menyadari kalau sampai tetap menerima atau menikmati putusan ini, ya sama juga. sebabnya Prabowo dan Gerindra itu sebagai pengkhianat konstitusi, pengkhianat reformasi, yang untuk supaya tidak pernah kita pilih sebagai kontestan dari Bill Press 2024. Jadi, kemarin itu semua lapisan masyarakat dan tokoh sudah siap-siap nampaknya mau bahkan menuntut MK karena dia akan melakukan sesuatu hal yang bukan pada haknya dan melakukan hukum dalam menuntutkan itu. Tetapi tidak ada karena dia kemudian ternyata membakalkan. Tetapi ternyata itu tidak. Jadi, yang turut berkhianat ini apabila yang digeloskan bukan saja MK tetapi misalnya para penghubung-penghubung yang ingin menggunakan bidan ini sebagai cawapres. Ya itu bukan saja Gerindra, tetapi tentunya kan Golkar, Span, kemudian partai yang lain itu kan yang turut mendukung, menikmati ini kan juga merasa berkhianat. Dan kenapa tidak merasa kebodohi? Apakah Anda, wahai Golkar misalnya, menyetujui dari orang yang lebih hina daripada kalian yang ingin menjadikan cawapres, betul-betul dari golkaran dan sebagainya. Mohon komentar ya Pak. Ya itu kita akan lihat begini, kita harus membedakan antara siapa pelanggar sesungguhnya. Bahwa ada yang menikmati dari pelanggaran itu, itu adalah hal yang lainnya. Karena pada saat itu yang dilanggar dan kemudian pelanggaran ini apakah menjadi undang-undang yang baru atau tidak kan ini. Nah jadi kalau kita lihat, saya tadi sepapak, bahwa di sini adalah MK sudah merampas hak dari wawanan konstitusi yang ada di DPR. Lalu menentukan norma baru, yaitu menambahkan sepanjang itu ada pengalaman sebagai kepala daerah. Ya itu tidak ada. Dan yang paling klusial lagi, justru persyaratan dari MK atau yang namanya penambahan gitu, kriteria dari MK itu, adalah justru melanggar HAM, justru melanggar hak asasi manusia, justru membuat diskriminasi baru, bahwa umur di bawah 40 boleh menjadi capres dan cawapres sepanjang dia mempunyai pernalaman sebagai anggota DPR atau apapun itu yang dipilih oleh rakyat. Nah ini adalah suatu diskriminasi jelas-jelasan dan tidak ada kita kenal di dalam konstitusi kita dan tidak ada jabatan. Nah satu jabatan pun mempunyai diskriminasi kriteria, yaitu mengenai bahwa kalau saya tidak umur 37 tahun, 38 tahun, bukan kepala daerah tidak boleh menjadi capres. Seperti yang kepala daerah boleh. Nah ini adalah satu diskriminasi dan ini justru melanggar konstitusi. Jadi pelanggaran konstitusi pada saat ini adalah mengenai legal standing, dan yang kedua adalah mengenai merampas normal apa, menentukan normal baru merampas hak dari webinar konstitusi dari DPR, dan yang ketiga justru penambahan klausula ini adalah membuat suatu diskriminasi pelanggaran konstitusi yang baru. Nah jadi tiga kriteria ini sangat jelas dan dibuat demi kepala daerah, yaitu DPR. Kita semua sudah tahu dan ini adalah KKN yang paling luar biasa, yang paling buruk, karena KKN ini adalah melanggar konstitusi. Jadi ini wajib diusul kumpas, bagaimana celah-celah yang ada di situ. Nah untuk partai politik yang lain, ya kita mengharapkan bahwa anda ini mengerti, bahwa jangan menikmati sesuatu peraturan di atas kesalahan-kesalahan, atas pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Nah ini yang anda tidak boleh. Jadi jangan sampai melanggar apa, menghalalkan segala cara termasuk pelanggaran konstitusi. Kalau seandainya sampai itu terjadi, maka kita bisa tahu bagaimana akhirnya negara ini dipimpin oleh partai-partai, halit-halit partai yang dengan seenaknya bisa menghalalkan pelanggaran konstitusi. Saya rasa begitu. Baik, silakan. Kalau ada janjian, nanti kita lanjut Pak. Oke, ya, terima kasih. Baik, saya lanjut sebentar Pak Marwan. Jadi apa yang disampaikan Pak Antal ini, saya kira ini sangat daging-daging lah ini. Tapi intinya adalah bahwa nampaknya MK atau katakanlah atas petunjuk rezim atau Jokowi misalnya, tidak memperdulikan benar atau salah secara hukum, atau tidak memperhatikan bagaimana kemarahan rakyat diperlakukan ini kepada kita, cara mereka memutuskan sesuatu seenak-enaknya seperti itu. Ini pertanda dia makin seolah-olah memimpin, bagah, atau dalam konteks mau kejatuhan si Jokowi ini, karena banyak sekali yang melakukan suatu kelemahan-kelemahannya, dimana suhunya rakyat tidak tahu saja sedang dapat musibah, mungkin diingatkan oleh Allah, tidak peduli terhadap itu. Jadi apa yang mesti dilakukan rakyat melihat seperti ini, apakah harus betul-betul dilawan? Walaupun kita ini kan pencinta negara Pak ya, pencinta bangsa, bukan berarti calon yang lain itu kalau di Gibran Maju itu seolah kuat. Kan tidak, ini satu hal, tetapi ini kan masalah konteksnya pelanggaran terhadap hukum dan kekuasaan yang semena-mena. Saya kira dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang diatur dalam konstitusi, dan sekian undang-undang turunan konstitusi di seluruh sektor kehidupan, maka kita melihat itu sudah tidak dipatuhi lagi. Jadi ada pembangkangan, makanya kita sebut sebagai pengkhianatan. Tapi pengkhianatan ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Pertama ada di eksekutif, yaitu Presiden Joko Widodo, kemudian ada di MK, yudikatif, oleh sembilan orang. Jadi memang dibalik ini peran mereka ini bisa berjalan mulus karena didukung oleh sistem kekuasaan oligarkis, gabungan dari yang punya kekuasaan dengan para pengusaha. Ditambah lagi itu ada kepentingan Cina, ada kepentingan pengusaha hitam yang memang ingin melanggangkan kekuasaan lewat sistem yang melanggar aturan tadi, yaitu melanggar konstitusi dan amanat reformasi, terutama itu kata kuncinya adalah nepotisme. Jadi nepotisme ternyata itu lebih parah sekarang dibanding menjelang reformasi dulu. Ini sudah satu kezoliman yang nyata, yang mengancam kehidupan berbangsa bernegara kita ke depan, tapi yang menentukan itu hanya segelintir orang, tapi bisa berjalan karena adanya dukungan dari oligarki. Jadi yakin Pak Marwan kental sekali bahwa oligarki turut bermain masanya? Sangat kental dan saya kira motifnya juga salah satu ada melanggangkan atau melanggangkan dominasi dari oligarki, tapi juga ada kepentingan Joko Widodo dan keluarga untuk tetap berkuasa, untuk tetap aman dari gugatan di belakang hari, maka mereka melakukan cara-cara yang melanggar aturan main yang disepakati dalam konstitusi dan setian undang-undang tadi. Itulah yang saya sebut bahwa kondisi sekarang ini lewat putusan MK itu sangat menentukan bagaimana kita ke depan. dan saya kira ini sudah merupakan kezoliman yang nyata yang harus kita segera gugat dan hentikan. Bagaimana menghentikannya? Ya salah satunya itu kita minta supaya rakyat berbondong-bondong menuntut DPR-MPR memakzulkan Jokowi, kemudian berbondong-bondong pula untuk menggugat dan mulai dengan mengidentifikasi siapa-siapa ini Hakim untuk nanti bisa diajukan ke pengadilan sebagai pelaku pelanggaran pidana karena membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita tadi. Jadi itu saya kira yang paling penting kita kerjakan semangat. Jadi intinya kalau ini dibiarkan, berarti kita mendiamkan kezoliman dan kesehatan berlangsung lebih lama lagi di dunia kita ini. Jadi mau tidak mau sesuatu usaha yang baik, memang rakyat harus menghentikan cara-cara yang memang memuakkan bagi rakyat ini. Dan itu tadi mungkin harus diingatkan juga partai-partai yang kalau dia mendukung di belakangnya, walaupun dia seolah tidak mengatakan mendukung gibran, tetapi mendukung kepalis gibran Prabowo, artinya partai-partai itu juga turut melakukan pengkhianatan. Betul, jadi kalau mereka sudah... Jadi sangat nyata sebetulnya pelanggarannya itu. Orang yang tidak sekolah hukum tata negara juga paham bahwa ini sudah merupakan pelanggaran yang sangat serius. Terjadi nepotisme tingkat tinggi. Oleh siapa? Oleh rezim oligarkis Joko Widodo dan hakim-hakim MK. Tapi masih bisa diperbaiki sepanjang partai-partai lewat anggotanya yang ada di DPR dan MPR itu mau melakukan koreksi. Karena pelanggaran ini sudah nyata. Sudah gampang di identifikasi tinggal partai-partai itu lewat DPR dan MPR mau nggak melakukan koreksi. Saya kira saya kembali mengulang. Mari ya semua yang ada di kalangan pendukung pemerintah maupun oposisi ini bersatu untuk segera memakzulkan Jokowi. Bersatu. Jadi saya kira yang namanya Golkar tadi sudah disinggung sama Om Lim juga PAN janganlah justru tersandra atau mau terus disandra untuk mendukung kezoliman yang sudah sangat nyata ini. Lalu PDIP yang saya kira meskipun awalnya hanya mendukung Jokowi dan Gibran tapi kalau sudah melihat kezoliman seperti ini mestinya perlu segera sadar dan untuk bersama-sama rakyat dan menggalang kekuatan di partai-partai yang lain untuk juga terlibat dalam proses pemakzulan Jokowi Dodo. Jadi ini bukan main-main. Bagi kita semua ini adalah kezoliman nyata kemudian sistem yang sudah melanggar konstitusi mengkhianati reformasi mengkhianati demokrasi tapi juga dilakukan dengan cara-cara yang sangat culas untuk segera kita hentikan secara bersama dan segera sangat-sangat segera. Baik, saya kira saudara sekalian sangat tegas sekali dari dua pembicara tadi dan ini adalah awal untuk mengajak kita semua masyarakat akademisi membicarakan masalah ini. Pasalnya bahwa MK ini melakukan apa itu sidang-sidang yang sangat bersandiwara. sebenarnya tanpa melalui sidang apabila ada pengajuan bugatan ini dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing yang jelas seorang mahasiswa. Kemudian ditanggapi seolah disetujui karena memang dalam waktu tiga hari ini dalam waktu tiga hari ini ada pendaftaran capres dan kita tahu bahwa sekarang ini Gibran itu adalah wali kota. Berarti besok dia harus mengundurkan diri sebagai wali kota untuk cepat mendaftar seolah kejahat tayang seperti kayak gitu. Ini adalah suatu kezoliman kepada rakyat apabila kita semua diam maka rakyat berarti siap untuk dilakukan kezoliman walaupun belum tentu mereka mereka menang juga tetapi ini adalah kejahatan secara hukum dan kita semua harus mengkolasi itu. Ya sedikit lagi Om Lim, kita bilang tadi ada perorangan ada kelompok, ada partai yang menggugat sebetulnya kita harus memahami dan mengartikan bahwa siapapun itu yang menggugat ke MK itu adalah bagian dari oligarki ini adalah instrumen instrumen dan unsur yang memang tergabung dalam oligarki kekuasaan jadi bukan bahwa ini secara perorangan individual atau kelompok secara tiba-tiba tapi mereka adalah bagian dari sistem yang busuk yang sedang dijalankan oleh oligarki nah kebetulan Presiden itu adalah Joko Widodo lalu hakim-hakim MK nya 9 orang itu juga sudah terkontaminasi untuk tidak bisa bersikap independen karena pengaruh dan intervensi dan tekanan dari oligarki tadi ini jadi satu kelompok yang tidak sistemik ingin mengatur hidup kita ke depan ini secara zolim ini sudah terlalu bisa diatas kezolimannya tapi oleh kelompok yang memang sistemik nah kebetulan satu orang itu sudah patah kukunya gitu ya yang kita sudah paham siapa itu gitu ya kan nah jadi bisa saja karena memang satu sayap patah lalu ada kepanikan maka segala cara dihalalkan salah satu itu lewat menggunakan instrumen yang ada di MK ya baik begitu saudara sekalian insya Allah kita concern pada malam hari ini kita berdoa pada Allah supaya negeri ini tidak dipermainkan oleh segelintir orang ya dan kita dalam satu hari-hari ini dalam satu dua hari ini harus melakukan satu keputusan tindakan perlawanan penggoliman dari rezim kepada masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati